Ya Pak Mirza, untuk membahas lebih dalam ini seperti apa mengenai banyaknya calon perempuan yang maju di pembilang kepala daerah, saat ini kita telah terhubung melalui sambungan virtual bersama salah satu pengamat politik sekaligus dosen FISIP Universitas Sriwijaya, ada Ibu Nurli Melinda. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Ibu Nurli. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Firza, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sebelumnya Ibu Nurli juga, semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat tentunya. Bu Nurli, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolisi yang Bu Nurli. Ini kita langsung berbincang Ibu ya, tentunya ditunggu-tunggu oleh publik, pastinya 27 hingga 29 kemarin, siapa-siapa saja sih yang akan berkontestasi. Dan ternyata ada banyak sekali ya wajah-wajah yang tentunya ini menghiasi, didominasi juga lumayan banyak ini oleh kaum perempuan. Nah terkait dengan pendaftaran kepala daerah yang dibuka pada 3 hari, 27 hingga 29 Agustus lalu ini, kalau menurut pengamatan Ibu sendiri, sederet perempuan ikut mendaftar sebagai calon kepala daerah, baik menjadi wali kota atau bupati atau wali, termasuk juga wakilnya, seperti apa Ibu? Ya, jadi fenomena yang kemarin sempat rame ya, kita bukan hanya di tingkat regional tapi juga nasional. Dan terkait dengan perempuan yang mendaftar sebagai calon pilkada, menurut saya ini adalah sebuah hal yang sangat positif. Dan ini menunjukkan kemajuan, baik dari perempuan sebagai tokohnya dan juga dari para partai politik. Jadi ini menunjukkan bahwa partai-partai politik sudah menunjukkan kesadaran akan pentingnya perwakilan dari teman-teman perempuan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah ini. Jadi ini tuh merupakan hal yang bagus ya bagi saya, tapi juga kita tidak boleh lupa, ini juga ada berkat adanya putusan MK dari yang putusan MK nomor 60 ya, ini juga ada kontribusi dalam meningkatkan keluasan partai politik untuk mencalonkan perempuan. Contohnya aja di gubernur kita ya Provinsi Sumatera Selatan, di detik-detik terakhir itu maju pasangan calon, Edi Santana dan juga Mbak Rizky Apri. Nah, betul. Nah, jadi itu kan merupakan, betul, itu kayak repo efeknya dari peraturan MK kemarin. Baik, Bu Nurli. Artinya banyak yang kalau boleh saya mengambil istilah, banyak plot twist begitu ya, Bu Nurli ya, pasangan putusan MK nomor 60. Bu Nurli, tapi kalau kita melihat artinya kalau dari pandangan Anda, dari pemilu-pemilu akadah sebelumnya, apakah memang di peraturan 2024 ini sederet nama perempuan yang maju sebagai kepala daerah, sebagai bentuk kestaraan gender, dan apakah memang ini ada peningkatan dari kontestasi wanita ini untuk bisa bertarung tentunya dalam pemilihan kepala daerah? Iya, tentu saja Mas Firza. Ini tuh jelas adalah bentuk dari kesetaraan gender, dan walaupun ini sudah sebetulnya didorong sama pemerintah kita sejak adanya affirmative action di tahun 2003 ya. Jadi memang dari perjalanannya cukup panjang bagi perempuan untuk sampai di titik ini, tapi bagi saya kontestasi pada tahun ini tuh merupakan kontestasi yang cukup memberikan peluang lah, memberikan ruang bagi teman-teman perempuan. Karena kita lihat dari di Sumsel sendiri ya, dari 18 daerah, 17 kabupaten, kota, dan 1 provinsi, itu setidaknya ada 10 daerah yang punya calon ya, baru punya calon aja nih. Punya calon dari perempuan. Nah, artinya kan sudah menunjukkan adanya warna dari teman-teman perempuan, sudah menunjukkan unjuk gigi nih akan karir mereka dan kiprahnya di ruang-ruang politik. Seperti itu. Baik, Bu Nurli. Ini kan saya amati juga ya, ini banyak sekali partai-partai politik di tahun 2024 ini, khususnya di Sumatera Selatan ini memajukan calon perempuan. Nah, kalau menurut Anda, sebenarnya apakah ini memang memiliki kans cukup tinggi untuk menarik elektabilitas di pilkada nanti dengan mengajukan calon perempuan? Lalu, sebenarnya kalau dari pengamatan Anda sendiri, apakah daerah-daerah yang dipimpin oleh perempuan yang sudah pernah memimpin, ini memang menjadi salah satu nilai plus, sehingga partai-partai politik ingin memajukan kembali calon perempuan di kontestasi tahun ini? Iya, seru ya. Jadi, kalau kita lihat sebetulnya dari level nasional pun, kita sudah melihat banyak kiprah-kiprah dan kontribusi-kontribusi dari pemimpin daerah perempuan. Contohnya saja di tingkat nasional, misalnya kita sudah tahu nama Ibu Tririsma Harini, kemudian yang baru-baru ini heboh diperebutkan antara dua partai besar, Ibu Airin. Iya, betul. Jadi, itu menunjukkan bahwa ya perempuan punya kekuatan, punya power, punya kompetensi untuk memimpin daerah. Di Sumatera Selatan sendiri, kita lihat banyak tokoh-tokoh perempuan yang maju, salah satu, salah banyaknya nih ya, Ibu Fitrianti Agus Tinda yang sudah pernah menjabat, kemudian juga yang maju juga, yang kedua Ibu Anita Nuringhati ya, yang maju sebagai wakil gubernur, beliau juga sudah menjadi anggota DPRD Provinsi, artinya dia sudah menunjukkan bagaimana pengalaman, kompetensi, dan masih banyak nama-nama lainnya yang juga tidak kalah kanca kiprahnya. Nah, begitu juga dengan calon wakil gubernur Mbak Rizky tadi juga sebagai anggota DPR RI, artinya memang mereka sudah menunjukkan, membuktikan bahwa mereka mampu untuk berkontestasi dan berkiprah di ruang-ruang politik. Walaupun mungkin masih ada beberapa catatan kritis, ya mungkin perlu lebih banyak lagi komunikasi publik untuk membuktikan, untuk mempromosikan, untuk menunjukkan kinerja yang sudah mereka selama ini buat. Nah, kalau tadi Mas Uza tanya terkait dengan peluang ya, tentu saja peluang itu selalu ada, pasti ada. Apa sebenarnya, Bu? Keunggulan peluangnya itu sebesar apa? Lalu, apa sebenarnya, apa saja keunggulan dari calon kepala daerah perempuan ini sebenarnya dalam kontestasi pilkada di 2024 ini? Saya breakdownnya kalau gitu dari keunggulan dulu ya. Karena tadi kan kita sempat ngomonginnya soal kesetaraan gender, sebetulnya saya juga nggak mau bilang bahwa perempuan itu lebih baik daripada laki-laki, atau laki-laki lebih baik daripada perempuan. Karena kan konsep kesetaraan gender itu artinya kita sama-sama hebat, namun kembali lagi kepada kompetensi, kepada pengalaman, track record, visi, misi, gagasan, dan ide. Nah, tapi kalau bicara soal komunikasi politik, mungkin teman-teman perempuan ini punya keunggulan dari gaya komunikasi mereka yang ya kalau perempuan ini kan cenderung high context kalau dikomunikasi itu, Mas Firza. Jadi banyak menggunakan narasi-narasi yang halus, soft gitu ya, untuk kolaborasi. Mungkin dia akan mengutamakan, membuka ruang-ruang diskusi, ruang-ruang kolaborasi, dan sepertinya kalau perempuan ini kan agak tertarik pada isu-isu kesejahteraan dan juga sosial. Nah, di situ mungkin ada ruang untuk perempuan mengambil, dan tentu saja menyuarakan aspirasi dari ya perempuan-perempuan yang ada di Sunsel. Selama ini kan kita kurang tahu modelnya Mas. Bu Nurli, tapi kita tidak bisa memungkiri juga ya, Bu Nurli ya, ada masih banyak tentunya stereotip, termasuk juga ada stigma, bahkan masih juga yang masih menjunjung tinggi patriarki begitu ya, bahwa sepertinya menganggap bahwa kaum laki-laki ini jauh lebih baik untuk memimpin daripada kaum perempuan. Kita coba, tadi saya mengambil istilah Ibu mengenai breakdown, tadi coba kita breakdown satu-satu. Misalnya di kontestasi pilkada kota Palembang, misalnya Bu, mengingat bahwa hanya ada satu pasang yang dua-duanya bahkan perempuan begitu, sedangkan rivalnya semuanya dua-dua laki-laki. Kalau menurut Anda, seperti apa nanti masyarakat atau publik dalam menanggapi ketiga pasang calon ini, apakah memang yang memang didominasi oleh satu pasang calon yang memang didominasi perempuan ini memiliki kan cukup tinggi, Bu, untuk memenangkan kontestasi pilkada kota Palembang? Ya, betul. Terima kasih. Jadi ini tuh sebetulnya tantangan ya, saya masukkannya ke kategori tantangan perempuan. Karena memang kita di Indonesia secara umum ya, kita perempuan ini masih punya tantangan yang cukup besar. Secara kultural masih banyak teman-teman yang pandangannya cukup konservatif yang menganggap bahwa perempuan itu unfit untuk memimpin ya. Padahal di sisi lain juga banyak teman-teman yang sudah lebih pikirannya lebih baru, lebih terbuka, ya membuka diri untuk dipimpin oleh perempuan. Namun ya tetap sejarah panjang dari penindasan perempuan dan patriarki itu kan tidak bisa dihapuskan diri itu. Ada bias gender di situ. Seperti misalnya, perempuan itu kan pasti ditanya, tuh ibu yang nyalon itu anak-anaknya siapa yang ngasuh ya? Atau, aduh ibu, kalau ibu itu pasti pakenya perasaan, nggak pakai logika. Padahal kan nggak gitu ya, manusia kan semua wired dengan hal yang sama. Cuma memang justru hal-hal itu tuh harusnya bisa juga diambil sebagai keunggulan dari teman-teman perempuan yang bisa menjadi, apa ya, jadi kayak semacam bahan pertimbangan gitu ya. Dengan menggunakan logika, cuman juga didasari dengan pengalaman-pengalaman dan juga kerangka sebagai perempuan. Seperti itu. Nah kalau jadi pertanyaan saya belum terjawab, ibu, mengenai kontesasi. Kita coba, saya pengen ibu Nurli menanggapi bagaimana ini mengenai pilkada kota Palembang yang cukup seru ini ya, tentunya menjadi perbincangan di mana-mana ini. Mengingat bahwa ada satu pasang yang dua-duanya perempuan. Menurut anda kan, saya seperti apa? Saya sebagai perempuan tentu saja sangat mendukung sekali bahwa terkarenakan perempuan sudah maju. Namun tidak bisa dipungkiri ya, sekarang kan konstelasi politik begitu ketat gitu ya. Jadi persaingan ini bukan hanya masalah roda-roda partai, tapi juga masalah ketokohan. Nah di saat ini, kalau di kota Palembang, kita lihat ada tiga calon ya Mas Firza ya. Yang pertama itu dari yang ini ya. Yudha Bahar. Mas Yudha dan Bahar. Kemudian ada juga Satu Dewa Prima Salam. Kemudian Fitrianti dan juga Nandriani. Nandriani. Nah kita mereka satu-satu. Ratu Dewa ini kan sudah pernah melakukan, sudah pernah menjabat, dan beliau secara aktif melakukan komunikasi kepada publik untuk mempromosikan program-program kerjanya. Sedangkan Mas Yudha mewakili dari kaum-kaum akademisi, mungkin suara-suara rasional, suara-suara akademisi, mungkin akan diwakilkan oleh Mas Yudha. Nah tantangan nih untuk teman-teman kita perempuan, Ibu Fitrianti dan juga Nandriani. Ibu Fitrianti kan memang sudah pernah mengemban jabatan, sudah pernah menjadi wakil wali kota, namun sepertinya belum terlalu banyak mengkomunikasikan kinerjanya. Belum terlalu banyak timbul untuk mengkomunikasikan kepada publik terkait gagasannya, inovasinya, idenya yang sudah ditawarkan. Maksudnya lebih pede, harus lebih pede gitu loh. Harus lebih narsis sih kalau saya bilang. Terus artinya tantangannya jauh lebih besar ini, Ibu, artinya. Karena mengingat bahwa tadi Ibu, untuk ketokohan atau kepopularitas mungkin ya, masih kurang, walaupun dia sudah pernah menjabat sebagai wakil wali kota. Begitu maksudnya? Betul, tingkat narsisnya kan kurang nih. Kalau Ratu Dewa kita lihat tuh, eksis di mana-mana kanal-kanal media, di mana ada kanal pesan, kanal komunikasi, dia coba untuk masuk ke situ ya. Sementara Ibu Fitrianti... Exposure-nya masih kurang ya. Betul, betul. Kalau wakilnya, Ibu, mungkin bisa dibantu oleh wakilnya mungkin. Nah ini, kalau kita lihat, kalau secara kasat mata kita lihat kan, sudah banyak media-media bantu, kampanye luar ruang, billboard-billboard yang sudah dipasang nih, untuk membuat kita tuh lebih kenal gitu, membuat kita lebih aware, mudah-mudahan bakal nempel gitu ya, karena sering dilihat. Techline-nya ya, Ibu ya? Techline-nya yang mau nempel ya? Itu juga, techline-techline-nya itu juga ya. Mungkin kita menempel dengan, sudah berbagai macam cara itu ya. Nah kalau dari situ, saya sudah bilang itu sudah bagus. Namun tadi saya bilang, kan kita ini rakyat kota Palembang, banyak dengan rakyat rasional, tingkat pendidikannya cukup tinggi, dan generasi Z, kalau nggak salah saya baca, itu KPU bilang itu hampir 24 persen loh, pemilih kita di... Lebih, bahkan. Betul. Nah artinya kan banyak yang rasional, nggak cuma hanya lihat gimmick politik belakang, hanya ini ya, tapi juga dia akan cari tahu nih, apa yang sudah dilakukan, rekam jejak, gitu ya, pengalaman, kompetensi latar belakang sebagainya, seperti itu. Berarti saya garis bawah ya, exposure-nya yang masih kurang ya. Kalau untuk mengenai calon kepala daerah, di Sumatera Selatan nih Bu, pemilihan gubernur kan, ada tiga pasang juga, di mana dua pasang, ini menggait perempuan, begitu sebagai wakilnya ya, yaitu Mawardiah ya, dan Ibu Anita, juga ada Edi Santana Putra, dan juga Mbak Rizki, Ibu Rizki, Aprilia. Kalau menurut Anda, sebesar apa nanti kansnya, untuk membuat masyarakat sumsel, lebih memilih, lebih condong memilih pasangan, yang ada perempuannya? Nah iya betul, betul terima kasih Mas Firza. Jadi memang kita ini perlu ditingkatkan, rasa perempuan dan perempuan, women support women itu perlu ditingkatkan ya. Walaupun begitu, tentu saja women yang kita dukung, itu harusnya yang berkompetensi, harusnya mereka yang punya kemampuan tinggi, akan hal itu. Dan saya rasa yang maju sekarang, menjadi calon wakil gubernur, itu saya rasa kompetensinya sudah ada di situ ya. Nah bagaimana tinggal caranya untuk mengkomunikasikan, bahwa gagasan-gagasan perempuan, aspirasi perempuan yang dibawa ini, dijamin akan dibawa terus, akan dipegang oleh si calon wakil gubernur ini. Harus ada jaminan itu, harus ada mengkomunikasikan gagasan mereka secara jelas, karena nggak bisa bohong, incumbent itu punya power yang sangat kuat. Belum lagi dengan adanya konstelasi politik baru, munculnya pasangan baru, mengambil, maksudnya saya, mereka kan konstituennya agak mirip ya, antara Isantana, dengan Rizky Wardi Yahya, ini agak mereka harus bagi-bagi nih. Sementara pasangan incumbent, sudah punya modal politik dari pemilu sebelumnya, masih ada pemilih-pemilih militan, dan juga mereka punya wilayah konstituennya sendiri, yaitu di Okuraya kan, memang daerahnya ini, di daerahnya Pak Hermandiru. Nah, jadi memang akan lebih seru nih, pertainannya, gimana cara mengumumkan strategi, yaitu politiknya. Ini tentunya banyak ya, misalnya para pengamatan politik ya, Ibu Nurli yang menganggap bahwa, kayaknya kontestasi pilkada sumsel ya, seluruh daerah ini sepertinya seru sekali. Karena ada juga banyak sekali, sepertinya juga yang mengajukan, untuk yang colong-colong perempuan, untuk bisa maju. Tapi kalau menurut Anda sendiri ya, Ibu ya, kalau untuk selain tantangannya tadi, kan mengingat bahwa, ada stereotip juga, ada stigma juga, menganggap perempuan lemah, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang Ibu ketahui, Ibu Nurli, bisa mungkin ada banyak sekali, saya cerita sebelumnya, mungkin ada pengalaman, dari pemimpin-pemimpin perempuan ini, kelebihannya apa sebenarnya Bu? Selain dari, ya tadi mungkin lebih merasa seperti Ibu, begitu ya, untuk bisa memimpin rakyatnya. Nah, apa coba Bu? Ya, itu tadi ya. Mungkin berbeda pada gaya komunikasi politik, Mas Firza. Gaya komunikasi politik perempuan, kan cenderung lebih persuasif, gitu ya. Lebih terbuka, lebih high context, kalau saya bilangnya. Artinya tuh, lebih memainkan narasi-narasi, simbol-simbol, walaupun sekarang pemimpin kita semua, sudah pakai simbol-simbol semua ya. Namun perempuan mungkin lebih ahli, dalam bidang ini. Karena bisa kita lihat ya, kalau perempuan ngambek, perempuan tuh selalu benar, laki-laki selalu salah. Artinya dalam memainkan narasi-narasi seperti itu, perempuan udah jago nih, kemampuannya ada di situ. Dalam cara menyampaikan komunikasi politik, yang lebih soft, kemudian membutuhkan ruang-ruang diskusi, ruang-ruang kolaborasi, dan tapi PR-nya itu, kita perempuan harus lebih percaya diri, maksudnya, ini memang ranah politik, ini banyak wilayahnya laki-laki, perebutan kekuasaan, teridentiknya sama perebutan kekuasaan, saling sikut-menyikut, dan perempuan dianggap, aduh udah deh kalian tuh gak sanggup, tapi kita harus membuktikan bahwa enggak, ini semua bisa, semua ini ranah semua warga, termasuk juga perempuan, asalkan punya kompetensi, tapi kalau menurut Ibu Nurli, apakah sebagai perempuan, khususnya masyarakat nanti, sebagai kaum perempuan, apakah dia juga akan ada cenderung, lebih memilih calon perempuan nanti, Ibu, di kontestasi, pada saat pilkada berlangsung, apakah karena ada, oh ini aku perempuan, jadi aku harus memilih perempuan juga, apakah seperti itu, kalau dari pandangan Anda? Karena saat ini, masyarakat kita kan masih sangat beragam ya, dengan orientasi yang beragam, latar belakang kebudayaan yang juga beragam, dan kepercayaan tentu juga beragam, nah jadi memang masih sangat diverse, untuk melihatnya, namun sudah ada muncul, gerakan-gerakan bahwa, ya perempuan kita pilih perempuan, walau belum, kayaknya belum masif ya gerakan ini, jadi tadi memang masih jadi PR juga, buat rekan-rekan pemimpin, calon pemimpin perempuan, untuk menunjukkan solidaritas antara perempuan, kan di samping itu juga, ya harus menjadi role model, karena memang kita masih defisit role model, pemimpin-pemimpin perempuan yang tangguh, yang kuat, yang bisa merepresentasikan, dari kita kelompok perempuan, seperti itu. Baik, baik. Ibu Nurli, ini tentunya sayang sekali, perbincangan kita harus kita hantikan, karena mengingat bahwa waktu kita terbatas, Ibu Nuri terakhir ya, tentunya saya ingin memberikan waktu untuk Ibu, juga memberikan closing statement, kepada seluruh pemirsa, ya mungkin apa, termasuk yang diharapkan, oleh, kepada calon perempuan ini, untuk apa kira-kira yang akan kita harapkan, daripada calon-calon perempuan ini, dan juga untuk masyarakat, apakah sebenarnya, calon-calon perempuan ini cukup mumpuni, untuk bisa kita pilih. Silahkan, Ibu. Baik, terima kasih Mas Firza. Jadi, memang saat ini, saya sudah sangat mengapresiasi, kepada partai politik, yang sudah mengajukan teman-teman perempuan, yang sudah mempercayai, untuk perempuan, untuk maju dalam kontestasi ini, dan sejauh yang saya lihat, semua teman-teman perempuan, untuk kinerja, terutama untuk mengkampanyekan diri, merepresentasikan diri itu sudah sangat baik. Gimik-gimiknya sudah oke, presentasi diri juga sudah baik, sudah di mana-mana terlihat. Namun, catatan kritis dari saya adalah, jangan lupa untuk juga fokus pada gagasan, pada ide-ide, yang harus dikomunikasikan kepada masyarakat. Jadi, kita tugasnya bukan cuma, kalau selama ini kan kita, pokoknya yang penting dipilih ya, apapun resikonya, yang penting dipilih, yang penting gimmick, apapun dijalankan, yang penting adalah dipilih. Tapi, kita juga punya tugas, untuk memberikan pendidikan politik, kepada masyarakat. Bahwa, ketika dalam pemilihan, itu akan berdampak, pada 5 tahun ke depan, masyarakat. Oleh karena itu, dalam memilih itu, perlu hati-hati. Nah, maka dari itu, kita perlu memberikan role model, tunjukkan, bahwa kita memiliki gagasan, memiliki inovasi, memiliki ide, dan jangan takut, kita jangan sampai terjebak, dalam stigma. Karena kita dibilang keibuan, akhirnya kita, oh iya, lebih calm. Tapi, jangan takut, untuk keluar dari kotak, out of the box, maju, untuk menunjukkan, branding yang berbeda. Jadi, bukan hanya sebagai orang yang, yang normatif, yang baik, keibuan, masih banyak yang bisa dieksplore, ruang-ruang branding, yang bisa digunakan. Dan tadi, yang penting, punya gagasan, inovasi, program yang clear, dan juga niat yang mulia, seperti itu, untuk membangun, ya, sumsel, dan juga daerah-daerah di sumsel. Baik, kita tunggu nanti ya, seperti apa visi misi yang akan, disampaikan, dipaparkan ya, oleh para, masing-masing calon, mengingat bahwa saat ini, masih mengikuti tahapan tes kesehatan, untuk mengetahui, apakah mereka akan lulus atau tidak, nanti benar-benar ditetapkan. Dan juga kita tunggu nanti, Bu Nurli, mungkin ada plot twist lagi, mengingat bahwa, KPU membuka masih masa pendaftaran, mengingat ada dua daerah, khususnya Patlawang dan Oganilir, yang masih, hanya satu pasang calon, dan diberikan kesempatan. Mungkin ada kumperempuan nanti, yang akan mencalonkan, di dua daerah tersebut, sehingga tidak melawan kota kosong, ya. Baik, terima kasih, Bu Nurli Melinda, dosen FISIP, Universitas Sriwijaya, sekaligus pengamat politik, sudah bergabung bersama kami, di Liputan Metropolisiang. Semoga sehat selalu. Terima kasih.